Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan menempa diri kita dalam proses meruhanikan tubuh kita Tubuh fisik kita Salamku jiwaku padamu Saudaraku sahabatku Semoga panjanganan siotan sah binaringan Wilujeng Sehat walafiat Hidup penuh berkah InsyaAllah Di pagi hari ini Saat matahari sudah mulai naik Kehangatan Menembus kulit Menembus seluruh Bagian luar dari tubuh kita Tubuh fisik kita Semoga menjadi menyehatkan Menambah Vitalitas kita Dalam menyambut pagi Menyambut hari Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka bifadli Bismillahirrahmanirrahim Wabihakki Bismillahirrahmanirrahim Wabihaybati Bismillahirrahmanirrahim Wabimanzilati Bismillahirrahmanirrahim Irfak kodri Wa yasyir amri Wasroh sadri Ya man huwa Kaf haya ainsod Hamim Ainsin kof Alif lam mim Alif lam mim ro Alif lam mim sod Hamim Salah ya? Ya mohon maaf Kalau ada kecerita-cerita biasa Maklum Wisepuh Tapi intinya Kekuatan doa basmalah Sungguh luar biasa Mari kita Mengamalkannya Sebagai bentuk ibadah Dan Bila ada sisi lain Dari khasiat doa basmalah tadi Kita coba kaji Kita coba terapkan Bagaimana dalam proses Perhatian pengobatan Penyembuhan penyakit Oke Penyakit bukan hanya Yang berbentuk fisik Bentuk penderitaan Yang secara fisik Penyakit Yang menempel di tubuh kita Atau menggerokot di tubuh kita Atau membuat Kita menjadi lemah Penyakit juga Berarti Lebih dari itu Penyakit jiwa Sakit jiwa Penyakit hati Sakit hati Kemudian Kemudian Di punggung Satu titik itu Menyembuhkan Dan menjegah 72 penyakit Dan itu Biasanya Ketika kita mau terapi Si terapisnya Harus Baca Basmalah Karena seluruh Aktifitas kita Harus dimulai dengan Basmalah Setelah kita Mengamalkan Basmalah Mengisi energi kita Dengan Bacaan Basmalah Sebanyak 786 kali Di hari Jumat Sebelum sholat Jumat Insya Allah Kita akan mendapatkan Transfer langsung dari Malikatul Jibril Insya Allah Dan setelah itu Kita Mengamalkan Doa Basmalah Hasilnya Luar biasa Saya sudah Banyak membuktikan Dan saya akan Berbagi Pengalaman spiritual Ketika mengamalkan Doa Basmalah Tapi pastikan bahwa Setiap amalan ibadah kita Diniatkan untuk ibadah Tentang efek sampingnya Tentang efek Baiknya Tentang hasil dan sebagainya Itu nomor dua Karena lebih dari itu Yang paling penting dipasang adalah Niat beribadah Seluruh aktivitas kita Amalan-amalan kita Bacaan-bacaan kita Diniatkan Semata-mata Untuk ibadah Oke Kita akan coba terapkan Bagaimana kekuatan Basmalah Mampu Mau apa Kira-kira Kira-kira apa Anda punya ide Apa 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 idenya Setelah kita mengamalkan Doa cahaya Kemudian kita mengamalkan Doa-doa Pembangkit energi Banyak banget tuh Pembangkit energi Ada berapa Lupa saya tuh Tujuh apa Tujuh apa Sembilan Itu yang Pembangkit energi Tahap awal ya Tingkatan pertama Halo Halo Munggo Waalaikumsalam Hahaha Aduh saudaraku Ini Munggo Lagi ini Menyambut pagi Ini nih Saudaraku Ini kok airnya kok gak ajakan Eh Aku mau coba ini nih Wargaku Saya kan RW juga disini Hampir Hampir serius ya sih Oke aku tak ngobrol dulu Sebentar ya Sama Oke Sementara Tutup dulu Assalamualaikum